Jadi nanti gue bakal ngeliatin ke lo set newbie lah ya Set newbie dari Hermit Crab di rumah gue seperti apa Yang gue punya apa aja, bentuknya gimana Jadi kita mau kasih warna, kandangnya mau kita warnain Hai, biar bagus warnanya Video baru kembali di radiotorto.id Bersama gue Masyid Viti Hardanto, mimpin dari radiotorto.id Ini adalah video baru kita, dimana di video ini Nggak ngomongin soal kura, nggak ngomongin soal torto Tapi kita bakal ngomongin soal ini dia deh Random banget tiba-tiba Gue kemarin sama anak-anak gue beli Kelomang atau Hermit Crab Atau Keong, bahasa gampangnya Jadi nanti gue bakal ngeliatin ke lo set newbie lah ya Set newbie dari Hermit Crab di rumah gue seperti apa Yang gue punya apa aja, bentuknya gimana Eh udah bangun Gue liatin di video ini nanti buat lo Simple banget ya, gue masih newbie banget Gue juga baru belajar dari Dari Youtube, dari Instagram-Instagram Keeper-Keeper Hermit Crab gitu ya Jadi ini adalah versi newbie dari set kandang gue ini Ya, buat yang belum subscribe, subscribe dulu dong Raditya Hardanto dan juga follow Instagram kita di at Radiotorto.id Apa deh? Ya, kenapa jadi menarik? Karena menurut gue ini secara prinsipnya mirip-mirip lah ya Kelomang sama kura gitu Jadi sama-sama hewan yang punya rumah kan Tapi bedanya kalau Hermit Crab ini kan dia rumahnya bisa berpindah Karena rumahnya ini adalah bukan menjadi bagian dari tubuhnya Beda sama kura atau tortoise gitu ya Ya, langsung kita menuju ke kandang ini Ini adalah kandang yang gue pake untuk Hermit Crab ini ya Ini yang paling kecil, kita namain DIN Ya, punya anakku nih Ini gue gak tau sih jenisnya apa Tapi ini kayaknya sih warnanya merah gitu dalam ya Tapi gak tau sih namanya apa Nah, jadi set kandangnya ini nih Ini kandang yang gue pake sebenernya awalnya buat tortoise Ini awalnya buat tortoise Ini kandang portable Gue belinya di Pig Gustaf Ini tapi warnanya ya Warnanya udah kusam gini Karena emang udah lama gak dipake Plus banyak sering kena hujan Karena dulu sering di outdoor kan Ya, jadi kena serpian-serpian air Jadi warnanya masih belum oke Tapi nanti coba kita retouch deh Biar warnanya mantap ya Jadi ini gue pake kandangnya ini Simple aja Ini bisa dibuka tutup Depannya kaca Terus ininya ada jati belanda ya Ada sirkulasi 1, 2, 3 Modelnya seperti ini jaring atasnya Size-nya juga gak gede Kok ini cuma berapa ya Gue lupa sih exact size-nya ya Mungkin 40x40 kali ya 40x40, 40x40 juga tingginya Dulu gue sempet gue pake buat Aldabra gue pas masih kecil Jadi disini kandangnya Hah mau pipis? Tunggu ya Anak gue mau kencing Oke udah kembali ya Abis kanterin dia pipis nih Oke jadi kandangnya ini ya Jati belanda Kaca sirkulasi 40x40 Dalamnya itu Nah ini gue juga setelah Kemarin awalnya sempet pake wood pellet di dalam Tapi gue denger-denger dari para keeper Juga gue sempet research sana-sini Bagusnya sih sebenernya antara dua Antara kokopit atau pasir aja gitu Pasir putih Ya karena menyesuaikan sama habitat dia Adalah kan di pasir kan Eh di pantai gitu ya Pesisir pantai dekat air gitu Jadi ya Bagusnya pilih substratnya Atau alasnya yang bisa dia gali-gali Terus yaudah akhirnya gue Kemarin pake wood pellet gue ganti Dan sekarang gue ganti pake Pasir Jadi pake pasir nih sekarang nih Pasir putih gue beli di e-commerce Ya Gue pake pasir Jadi ini secara Secara struktur juga pasir banget Terus secara bahunya juga pasir Dan secara kelembaban juga ini enak ya Jadi selalu dingin dalemnya nih Jadi semoga pas sama habitatnya si Kelomang ini alias homemade crab Gitu ya Terus ada apa lagi Disininya ada Feeding dish Ada water dish Ini ada water dish Ini juga punya kurasmu nih Ini set-set punya kurasmu nih Punya torto gue semua ya Ini water dish torto Feeding dish torto Bisa dimanfaatkan Ini gue beli Tanaman-tanaman palsu aja Buat modifikasi Biar bagus Sama ini pake kayu-kayu Buat dia bisa Nangkring disini nih Ini gue beli di e-commerce juga Ya jadi ini semuanya Versi simple Versi sederhana Tapi kalo gue liat-liat sih Sebenernya ini emang Caranya begini aja Emang sesimple ini sih Melihara hermit crab ya Tapi emang banyak yang bikinnya Keren-keren banget gitu ya Secara set up Ntar gue coba pengen bikin deh Yang versi kerennya ya Tapi ini versi simple lah dulu Oke pasir Feeding dish Water dish Hiasan-hiasan Kayu-kayu buat dia nangkring Beres Ya Nah sekarang ini Wow apa itu Kinan Maju Ini akrilik Jadinya bisa dicat Dinnya masukin Ini namanya Din nih Punya anak gue yang kecil Masukin dalam Ini namanya violet yang cukup Oh iya disini ada 7 ekor sih Tapi secara spesifik Gue gak tau namanya apa aja ya Tapi ini ada 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ini kayaknya yang ungu nih Brevi Violet Mana ini ya Brevi Violet Beberapa kayaknya yang standar Tapi gak tau lah namanya apa aja Ini harganya juga around 20.000 sampai 50.000 lah Harianya segitu Oke jadi kita hari ini Mau kasih color Color Kasih color dulu Mau kasih color apa ini Rumahnya ya Rumahnya apa kandangnya Kandangnya juga ya Iya kandangnya juga Oke nah jadi kita hari ini mau coba Mau kasih color kepada Hermit Crab ini Ini kan rumahnya banyaknya standar ya Banyaknya masih warna-warna ini Gue ngeliat juga Banyak yang custom-custom warna Jadi kita mau coba Kita kasih warna lah Si Hermit Crab ini Biar lebih menarik Dan biar lebih catchy lah Jadi kita mau kasih warna Kandangnya mau kita warnain Biar bagus warnanya Sama kita juga mau kasih Sentuhan-sentuhan art Ke cangkang-cangkangnya ini nih Itu ya Kita belum kita custom nih Cangkangnya Gue juga lagi on the way nih Order gue yang Gue beli beberapa cangkang kosong Karena gue juga liat Hermit Crab Secara setnya harus ada Isinya udah harus ada Beberapa cangkang yang kosong Jadi dia nanti bisa berpindah Berpindah-pindah cangkang Jadi harus sediain juga Beberapa cangkang kosong Biar dia bisa pindah-pindah nanti Nah gue lagi personal Belum sampai tapi Ya ini makanannya Lagi gue kasihin Ini Nah ini makanannya nih Gue beli di Tokopedia juga Di tokonya Cat Unlimited Yang pernah gue samperin Di Youtube dulu ya Di Depok Tokonya Gue beli ini nih Sama dia Hermit Crab Food Let's go guys Kita mau mewarnai Kandang dan Kita mau custom Rumahnya si Hermit Crab ini Let's go Oke yang pertama Kita mau Custom kandangnya nih Ini bahannya kayak jati Belanda Jadi bisa di custom-custom Kita mau coba untuk Mewarnai kandang-kandangnya dulu Nah ini Biar lebih nyaman Crabnya kita pindahin dulu Ke dalam air ya Tunggu Kita pindahin dulu deh Sekarang kita bersihin Biar cangkangnya bersih Itu 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 Oke Beres Oke kita mulai custom-custom kandang Ini pake apa Kak Brandnya apa nih Ini di Gunung Agung Oh kita beli di Gunung Agung Setnya ada beberapa warna Jadi enak Oke Kayaknya bagus kakak deh Kayaknya white Dimix aja warna ya nanti White dulu Iya Supas itu beli white dulu Yaudah lah Ini cerahnya juga Ini It's why To try Oh Nanti gue juga bagus Iya bagus ya Ini konsepnya apa nih Abstract ya And full color Ya I'm going to try Gambar-gambar ya Moleh Oke So I'm going to try here A lot of youtuber A lot of youtuber's name I'm gonna try Di lab Oh Mars Two Can brush it inside Two piles Tantangnya dulu Baru binatang I'm going to try to Recreate Kale Proses masih berlangsung Ini bidik gue juga ikutan Ada ininya dulu Konsepnya apa nih kak This side is youtuber And then this side I don't know what they're doing It's a trap Jadinya Gatau deh Let's see how it looks like Kita harus mengerjakan dalam waktu 1 jam nih Karena kalau gue udah gelap Ini gak apa ya Tinggal nyalain lampu ya Ini gak bagus Liatur dong Sahainya gak ada Kaca sama sirkulang 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 Ini jangan Jangan disentuh ya I'm going to try to make the eyes later Because it needs to be white So my god I'm going to try to make the eyes later I'm going to try to make the eyes later This is unspeakable Now Mr. Beast Oh yeah Okay Let's see Go 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini juga gak sadar sih ada perubahan karena yang diwarnain cuma cat luarnya ya. Dalamnya menurut gue gak perlu biarin begini aja. Biarin natural yang kita cat luarnya aja. Berikutnya... Ini juga berdua nih. Terus ini... Oke... Dua lagi. Ini violet ya namanya kalau gak salah ya. Warnanya ungu gini. Keren bro. Terakhir... Eh ada dua lagi ding. Nih... Tuh lagi yang paling kecil. Ini yang punya anakku nih. Shhh... Tuh... Wuhuuu... Mantap. Udah di rumah yang baru. Yang warna-warni ya. Hehehe... Kayak enak ya. Gue mulai suka sih jujur sama helmet crab ini. Karena kalau emang kita lihat... Cara... Nge-keepnya juga sangat sederhana. Simple. Ini kan sebenarnya hewan yang dari kecil juga sering kita lihat ya. Dijual di depan SD itu dulu kan. 100 perak-200 perak jaman gue sekolah. Jadi sampai sekarang pun memang ada perubahan harga. Tapi juga gak signifikan. Sekarang tuh harganya juga masih puluhan ribu lah ya. Bahkan yang kecil juga masih ada. Yang seribu-dua ribu juga masih ada yang ukuran kecil. Tapi yang collectible itemnya. Yang size-size gede juga masih dalam harga wajar lah. Puluhan sampai ratusan ribu gitu. Jadi ya... Setelah harga masih enak untuk di-keep. Ya... Nge-keepnya juga simple. Gak terlalu ribet. Setnya juga sederhana. Lo juga gak terlalu butuh kos gede untuk memeliharanya. Dan ini waktu hidupnya juga panjang nih. Ya kalau gue baca dari artikel-artikel. Ada yang bilang sampai belasan tahun. Bahkan puluhan tahun. Untuk waktu hidupnya dia. Jadi kan enak ya punya peliharaan yang bisa menemani kita panjang gitu umurnya gitu ya. Oke paling ya itu. Kalau gue baca-baca sih. Cara memeliharnya simple. Secara size kandangnya harus jangan sampai overload lah secara tempat. Pilih tempat yang agak besar. Ya kan. Terus tidak lama juga jangan sendiri. Karena dia kan hidupnya berkoloni ya. Dia termasuk hewan yang berkoloni. Jadi kalau bisa jangan cuma satu. Jadi lima, sepuluh lah. Dalam satu kandang. Biar ada temannya gitu ya. Tapi juga jangan sampai overload. Jangan sampai kepenuhan. Terus siapin water dish. Siapin feeding dish juga. Substrat pilih yang pasir atau kokopit. Terus yang terakhir itu. Jangan lupa untuk sertakan cangkang-cangkang kosong ke dalamnya. Ini gue masih belum ada. Karena belum beli. Bentar lagi sampai ya. Masih di perjalanan paketnya. Jadi belum gue masukin. Tapi ini emang idealnya hampir semua. Yang melihara ini menganjurkan. Bahwa kita harus menyiapin beberapa cangkang kosong. Jadi nanti one day. Saat dia pengen pindah cangkang. Karena mungkin size udah besar. Dia bisa pindah ke cangkang yang kosong tersebut. Gitu. Sangat simple sih. Ya tapi memang gue juga belum tau nih. Karena gue baru melihara umurnya tuh semingguan. Jadi gue gak tau apakah ini modelnya gampang mati atau enggak ya. Coba kita lihat ya. Gue sih coba untuk memaksimalkan secara size. Sesuai dengan kebutuhan. Sama luas cangangnya juga masih aman. Besar jadinya buat mereka. Ya kan. Udah ideal secara setnya. Semoga dengan cara seperti ini. Bisa membuat dia lebih. Lebih ini ya. Lebih nyaman. Akhirnya bisa survive. Di sini. Oh ya untuk airnya juga pakai ini ya. Juga pakai air dengan taburan garam ikan. Biar lebih asin. Karena dia kan juga secara habitatnya. Tinggal di air laut. Jadi dia juga butuh air laut juga. Gitu sih kalau gue baca-baca ya. Terima kasih buat nontonan ini. Jangan lupa subscribe. Dan like. Comment. Comment. Gimana kandangnya? Bagus enggak? Bagus. Keren ya. Itu Omar sama kakak Kinan. Keren ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Thank you for watching. See ya on the next video. Bye-bye. Tos. Good job. Bye-bye. 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 Terima kasih.